Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Laras di Ruangsiswa.net, timbel online dan online berbasis soal. Nah, kali ini Kak Laras akan membahas soal yang biasanya dikelupkan teman-teman semua, yaitu kesetimbangan dan dinamika rotasi. Nah, disini langsung aja ke soalnya. Sebuah katrol penjara bermasa M dan jari-jarinya R, seperti pada gambar. Salah satu ujung tali tak bermasa didiletkan pada katrol. Ujung tali yang lain digantungi beban M kilo. Oke, percepatan sudut katrol apa? Nah, jika pada katrol ditempelkan plastisin A, kemudian ditempelkan plastisin yang bermasa setengah M, untuk menghasilkan percepatan sudut yang sama, beban harus dijadikan berapa? Oke, disini ada momen Indonesia katrol, yaitu setengah MR kuadrat. Nah, kita berarti harus mencari percepatan sudut yang sama. Nah, yang pertama-tama didakan adalah keadaan awal sebelum plastisin ditempelkan. Percepatan sudut katrol kita bisa cari menggunakan persamaan torsi dan momen inersia, yaitu T0 sama dengan I dikalikan alpha. Oke, ini sering keluar ya di materi dinamika rotasi. Nah, T0 ini apa? F dikalikan F sama dengan I dikalikan alpha. Nah, M ini juga, F ini kita cenderikan lagi, yaitu masa kalikan gravitasi dikalikan M. Sama dengan, nah ini adalah momen inersia katrol, yang kita tuliskan yaitu setengah MR kuadrat dikalikan alpha. Nah, kita pindah ruas, alphanya kita pindah ruas ke kiri. Alpha sama dengan, nah tinggal ini, alphanya kita pindah ruas, setengah MRnya juga kita pindah ruas. Jadinya kita balik ya, 2 Mk per M besar dikalikan M. M besar ini adalah masa katrol, sedangkan M kecil itu masa beban. Oke, kita dapatkan percepatan sudut katrol yang pertama, yaitu keadaan awal. Kemudian, keadaan setelah plastisin ditempelkan, maka momen inersia katrolnya. Nah, kita lihat di sini, ke momen inersia itu i ya, i sama dengan, berarti kita ada pertambahan. Yaitu yang pertama adalah momen inersia dari katrolnya, setengah MR kuadrat. Kemudian ditambah dari plastisinnya. Sedangkan masa plastisin, yaitu tadi apa? Kita simbolkan dengan MP. MP dikalikan R. Kita jabarkan di sini, yaitu setengah MR kuadrat ditambah. Masa plastisin tadi, kita tahu yaitu juga setengah M. Berarti setengah M besar dikalikan R. Oke, berarti sama ya. Kita bisa tuliskan di sini, berarti ini adalah MR kuadrat. Nah, abis kita tahu inersia katrolnya, kita cari alfa yang kedua, yaitu percepatan sudut katrol yang kedua. Alfa yang kedua, yaitu sama dengan, langsung aja ya, di sini, Mg. Oh, kita cari dari awal aja. Dari persamaan Tau. Oke, di sini Kak Laras tuliskan, Tau sama dengan, I dikalikan alfa. Kayak tadi ya, di sini berarti Mg dikalikan R sama dengan, karena inersianya tadi ketemu berapa? MR kuadrat. MR kuadrat dikalikan alfa. Sehingga kalau dibalik ruas, alfanya yaitu sama dengan, M dikalikan G per MR. Mg. Oke, ini alfa yang kedua. Nah, di sini kita tahu, di mana alfa yang pertama, masanya itu yaitu 2M. Oke, ini ya, masa yang pertama 2M, masa yang kedua yaitu M. Jadinya, masa beban itu harus dijadikan 2M kg. Jawabannya yaitu C. Oke, gitu sekian teman-teman penjelasan dari Kak Laras. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nantikan video-video berikutnya. Salam, berbaksud.